Hai permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar Esyamintarja yang sangat populer di masanya berlatar belakang kisah tanah Jawa Masa Lampau dengan judul kisah Arya Manggadar pada kesempatan yang sangat baik ini kita masuk pada episode yang ke-67 selamat menikmati pada episode sebelumnya telah diceritakan Manggadar yang kemudian bergeser menjauhi pintu itu baru kemudian setelah ia berada agak jauh dari pintu dan dinding dapur ia berkata sambil berbisik aku mendengar langkah orang di luar laksono menganggu-anggu hal seperti itu memang sudah dikira sebelumnya jika tidak malam itu tentu malam berikutnya atau pada malam berikutnya lagi jadi sebagaimana dikatakan oleh kundolo maka niat untuk mengambil pusaka-pusaka itu akan diteruskan kapanpun itu dilaksanakan apakah kita akan memberitahukan kepada kiai gumroh desis laksono ya mumpung mereka sedang berhenti bermain dadu jawab Manggadar laksono pun menganggu-anggu katanya perlahan katakan kepada kiai gumroh aku akan memperhatikan pintu dan dinding dapur ini meskipun orang itu telah bergeser tetapi ada kemungkinan kembali dan mengamati dapur ini lagi jika pintu tidak jadi kebuka Manggadar menganggu kecil ia pun kemudian pergi menemui kiai gumroh yang masih sedang makan bersama ketiga orang tamunya demikian Manggadar mendekat dengan raku-raku seorang diantara tamunya itu berkata Maringger apalagi yang akan kau hidangkan jangan ragu-raku berkata tamu kiai gumroh yang lain apapun yang kau bawa kemari akan kami habiskan sampai tuntas orang-orang yang kerjanya menyadap leken biasanya makanya terlalu banyak bahkan apa saja dimakannya keempat orang itu tertawa berkepanjangan Manggadar pun ikut tertawa pula namun kemudian ia pun berkata bukan hidangan yang akan aku sampaikan kepada kakek tetapi aku memberitahukan bahwa di luar agaknya ada tamu kiai gumroh mengerutkan keningnya namun salah seorang kawannya itu pun berkata ah masa malam-malam begini ada tamu dari mana kau tahu apakah ia mengetuk pintu dapur Manggadar memang menjadi raku-raku tetapi kiai gumroh itu berkata katakan kakek-kakek yang lain ini tidak akan tahu maksudnya Manggadar masih saja raku-raku bahkan ia menjadi gelisah jika ketiga orang kakek yang lain itu tidak tahu menau persoalannya maka mereka akan dapat mengalami kesulitan justru karena mereka ada di rumah kiai gumroh namun Manggadar itu akhirnya berkata kek aku hanya mendengar langkah kaki di luar dapur tetapi aku belum menengok siapa yang ada di luar ah biarkan saja tamu itu jika ia tidak mengetuk pintu berkata salah seorang tamunya barangkali ia ingin ikut menghormatimu yang sekarang ini memperingati umurmu genap 10 windu tidak 10 windu tetapi 8 windu aku memperingati tumbuh agengku sahut kiai gumroh tetapi tamunya itu tertawa bahkan kemudian ia bertanya berapa sebenarnya umurmu 8 windu 10 windu atau berapapun orang mengatakannya keempat orang itu tertawa meledak sementara Manggadar masih berdiri termangu-mangu nampaknya mereka tidak begitu menghiraukan pemberitahuan Manggadar yang menganggap bahwa bahaya telah mengintai di luar namun karena Manggadar masih berdiri saja di tempatnya kiai gumroh pun berkata baik langger aku memang menunggu tamu itu mengetuk pintu menurut ingatanku aku hanya mengundang ketiga orang tentang kaku ini yang umurnya sudah sebaya dengan umurku meskipun demikian jika ada orang lain yang mengetahuinya dan sudi untuk ikut berame-rame bermain-main disini aku akan menerimanya dengan senang hati jadi kita menunggu tamu itu mengetuk pintu kek bertanya Manggadar iya hanya mereka yang mengetuk pintu sajalah yang aku anggap sebagai tamu jawab kiai gumroh seorang tamunya yang sedang makan tiba-tiba menyahut seandainya tamu itu mengetuk pintu juga biarlah nanti saja dipersilahkan setelah aku selesai makan kedatangan orang baru hanya akan mengurangi bagianku saja orang-orang tua itu tertawa lagi sementara Manggadar masih berdiri di tempatnya namun kiai gumroh yang melihat Manggadar menjadi gelisah berkata baiklah kembalilah ke dapur jika tamu itu nanti mengetuk pintu biarlah aku membukakannya jika tamu itu mengetuk dapur bertanya Manggadar panggil aku biar aku sajalah yang membuka pintu jawab kiai gumroh Manggadar pun kemudian kembali ke dapur dilihatnya Laksono masih berada di tempatnya perhatiannya terutama tertuju ke pintu butulan itu meskipun itu demikian ia memperhatikan pula dinding dapur yang menghadap langsung ke halaman samping sebenarnya lah ada beberapa orang di luar rumah itu orang-orang sebagaimana dikatakan oleh gundolo mereka telah datang untuk mengambil pusaka-pusaka sebagaimana pernah dilakukan oleh gundolo dan seorang kawannya orang-orang yang ada di luar itu mendengar pembicaraan antara Manggadar dengan kiai gumroh dan tamu-tamunya sikap kiai gumroh yang seakan-akan tidak menghiraukan mereka membuat orang-orang itu merasa tersinggung namun mereka masih saja menganggap bahwa kiai gumroh tidak tahu siapakah yang telah datang itu orang-orang itu mengira bahwa kita adalah tetangga-tetangganya yang datang untuk mendapatkan hidangan desis salah seorang dari mereka aku akan mengetuk pintu berkata seorang yang lain tetapi orang yang memimpin kelompok kecil itu mencegahnya katanya tidak kau tidak akan mengetuk pintu apakah kita akan masuk lewat pintu dapur bertanya orang itu juga tidak jawab pemimpin kelompok itu jadi bagaimana aku akan membuka pintu itu desis pemimpin kelompok itu tetapi sebelum ia melangkah mendekat maka seorang yang lain telah mendahulunya sambil berkata biar aku sajalah yang membuka pintu itu namun orang-orang yang ada di luar itu terkejut mereka tidak menduga bahwa pertakapan itu didengar oleh orang-orang yang sedang berkelakar di dalam ternyata orang yang ada di dalam rumah itu menyahut dengan suara lantang dan bahkan seakan-akan melingkar lingkar di halaman jika kau memang tidak tahu diri bagaimana seorang tamu mengunjungi rumah orang lain maka buka saja lah pintunya kalian tidak usah berebut merusak pintu itu meskipun dengan demikian kalian ingin menunjukkan kelebihan kalian pintu itu terbuat dari bambu dan gedek yang akan koyak dilanggar seekor kucing tanpa aji rok-rok asem pun pintu akan patah karena itu buka saja lah pintu itu tidak diselarang suasana pun menjadi hening sejenak namun tiba-tiba seorang tamu kei gumroh yang sedang makan itu berkata marilah kita selesai dengan hidangan ini aku hampir selesai tinggal menghabiskan sepotong paha ini gigiku nampaknya sudah tidak setajam gigi kucing lagi jika mereka akan masuk biarlah mereka masuk tetapi kita tidak akan dapat membagi hidangan ini dengan mereka berkata tamu yang lain Manggada dan Laksono mendengar lontaran kata-kata itu mereka berdua menarik nafas dalam-dalam sambil melangkah mendekati Laksono Manggada berkata lirik ternyata mereka bukan orang kebanyakan tanggapan mereka terhadap orang-orang yang berada di luar pintu itu sangat meyakinkan iya sekarang kita tahu bahwa kiai gumroh bukan satu-satunya orang yang menunggui pusaka-pusaka itu mungkin juga ceritanya tentang pusaka-pusaka itu tidak benar desis Laksono Manggada menganggu-anggu katanya kita memang tidak dapat segera mengambil kesimpulan tetapi niat orang-orang itu mengambil pusaka yang ada di rumah ini benar apapun alasannya dan apa yang sebenarnya terjadi dibalik cerita kiai gumroh tentang pusaka-pusaka itu namun agaknya memang hak kiai gumroh untuk mempertahankannya laksono menganggu-anggu perlahan-lahan ia berdesis iya bagi kita persoalannya menjadi semakin rumit justru semakin menarik sahut Manggada aku menjadi semakin ingin mengetahui persoalan yang berkembang selanjutnya apalagi setelah kita tahu bahwa persoalannya berhubungan dengan panembahan Leptogati dan elang-elangnya itu keduanya terdiam ketika mereka mendengar pintu berderit keras seperti dihempaskan keduanya segera mengetahui bahwa orang-orang yang ada di luar itu telah membuka pintu rumah itu bahkan dengan kasar hampir di luar sadarnya Manggada dan laksono pun telah bergeser ke ruang dalam untuk melihat apa yang bakal terjadi keduanya menjadi semakin yakin bahwa orang-orang tua yang sedang makan itu adalah bukan orang kebanyakan mereka sama sekali tidak terkejut atau menjadi ketakutan melihat beberapa orang berdiri di pintu rumah itu mereka bahkan seakan-akan tidak menghiraukan mereka sama sekali seorang di antara tamu piei gumroh itu masih sempat meraih sepotong daging ayam dan menyumbatkan ke dalam mulutnya sementara yang lain sambil memandang orang yang berdiri di pintu itu berkata kalian terlambat datang tinggal nasi sayur dan sambal ayam yang dihidangkan terlalu kecil untuk kami berempat apalagi untuk kalian hei kalian datang bersama berapa orang ternyata sahut yang sedang mengunyah daging ayam jika demikian apakah kau bersedia memberitahukan dengan siapa kami berhadapan sekarang aku aku mengenal orang itu bertanya kiai gumroh tidak tidak jawab orang yang masih saja mengunyah daging ayam itu gila kau gila kau sahut tamu kiai gumroh yang lain aku kira kau sudah mengenalnya aku hanya ingin membuat kiai winduku semua itu berbangga seolah-olah namanya membuat kita terkejut namun yang terjadi kemudian sangat mengejutkan tanpa diduga maka mangkuk-mangkuk serta minuman dan makanan yang ada diambil bambu itu seakan-akan telah disentakkan beberapa diantara mangkuk-mangkuk itu terlempar ke udara kemudian terbanting jatuh saling berbenturan beberapa diantara mangkuk-mangkuk itu telah pecah manggada dan laksono menjadi sangat tegang jantung mereka terasa berdegup semakin cepat namun seorang diantara tamu kiai gumroh itu justru berkata sambil mengais pecahan mangkuk di depannya kau gila sepotong sayap ayam masih utuh tanpa menghiraukan orang yang menyebut dirinya kiai windu kusumo itu tamu kiai gumroh itu memungut sepotong sayap ayam yang memang masih utuh katanya sebenarnya aku ingin mensisakan sayap-sayap ayam ini bagi kedua orang cucu kiai gumroh agar mereka dapat terbang seperti ayam kau kira ayam dapat terbang? kawannya masih juga sempat bertanya cukup bentak yai windu kusumo kalian menyembunyikan perasaan takut kalian pada kegilaan kalian jangan dikira bahwa kami tidak dapat membaca isi hati kalian orang-orang tua semacam kalian memang tidak berharga dengan kepura-puraan itu kalian mencoba untuk nampak tenang dan meyakinkan kiai gumroh lah yang kemudian turun dari amben bambu itu dengan nada dalam ia bertanya kisanak untuk apa sebenarnya kisanak datang tanpa aku undang malam ini sebenarnya aku sedang merayakan peringatan tumbuk ageng aku hari ini berumur delapan windu namun kawannya ternyata sulit menjaga mulutnya katanya ia bohong umurnya lebih tua dari delapan windu tetapi ia tetap dianggap paling muda diantara kami berempat juga oleh kedua cucunya itu hei jika umurmu baru 64 dan kedua cucumu sudah perjaga berapa tahun kau mempunyai anak dan anakmu pada umur berapa tahun mempunyai anak pula kau masih sempat menghitung pada saat kita menghadapi ingkung ayam itu bertanya kawannya pula cukup teriak iai windu kusumo sekarang sadari keadaan kalian kalian akan mati malam ini jika kalian tidak merubah sikap kalian atau kalian sudah mulai mabuk tidak kiai windu kusumo kami tidak mabuk tidak ada setitik tuak pun disini meskipun pekerjaan kami menyadap legen dan dapat membuat tuak sendiri karena itu kami tidak sedang mabuk mungkin ada satu diantara kami yang kekenyangan tetapi itu bukan berarti mabuk jawab kiai kumroh hentikan sikap gila kalian sekarang aku akan berbicara tanpa melingkar-lingkar lagi serahkan pusaka-pusaka itu kau tidak usah bertanya apakah aku pemiliknya atau bukan atau apakah aku sudah minta izin atau bukan yang penting pusaka-pusaka itu jatuh di tanganku dan aku akan bawa pergi apa yang akan kau katakan terhadap pemiliknya aku tidak peduli apakah kau sudah terlanjur berjanji untuk menjaga pusaka-pusaka itu atau belum aku juga tidak peduli berkata kiai windu kusumo kiai kumroh menarik nafas dalam-dalam ia mulai nampak bersungguh-sungguh katanya kiai windu kusumo aku yakin bahwa kau bukan kanak-kanak lagi kau tentu tahu makna dari sikapku dan sikap kawan-kawanku malam ini seharusnya kau tidak usah mengatakan maksudmu itu seperti kanak-kanak yang berbut manggis yang jatuh dari daanya sekarang kau mau apa? bagus berkata kiai windu kusumo tetapi aku masih ingin memperingatkanmu bahwa kegilaanmu dan kawan-kawanmu tidak berarti apa-apa bagi kami aku datang dengan beberapa orang kawan yang benar-benar akan dapat mengantar kalian ke neraka malam ini juga kami sudah siap kiai elangmu siang tadi telah memberitahukan kepada kami bahwa kalian akan datang bersama beberapa orang yang berilmu tinggi tetapi kau pun harus sudah mengetahui sikap apa yang akan kami ambil untuk menghadapi kedatangan kalian jawab kiai gumroh aku menunggumu di halaman kiai gumroh berkata kiai windu kusumo kami tidak dapat bertempur dengan baik di ruang yang sempit ini baiklah tunggulah kami di luar sebentar lagi kami berempat akan keluar jawab kiai gumroh kiai windu kusumo kemudian telah melangkah mundur bersama dengan beberapa orang yang datang bersamanya maka mereka menunggu di halaman rumah itu nampaknya mereka telah benar-benar bersiap menghadapi keempat orang yang ada di ruang dalam meskipun demikian seorang diantara mereka berdesis aku tidak mengira bahwa disini ada empat orang yang harus kita hadapi malam ini apa artinya empat orang tua itu sedangkan kiai gumroh sendiri hanya mampu menakuti kundolo dan kawannya yang tidak lebih dari cecurut-cecurut yang pengecut karena itu aku tidak mau lagi membawanya malam ini karena mereka tidak akan berarti apa-apa selain mereka masih ada anak-anak muda yang tadi ada di dapur berkata yang lain mereka tidak usah dihitung jawab kiai windu kusumo dengan mengibaskan tangan saja mereka tentu akan terbunuh sementara itu para tamu kiai gumroh sudah melangkah keluar sementara itu kiai gumroh yang masih ada di dalam berbicara sejenak dengan manggada dan laksono kalian mau menolong aku lagi bukan ger tentu kiai jawab manggada kau tentu menganggap aku sebagai pembohong desis orang tua itu kenapa kiai bertanya manggada nanti jika aku masih sempat hidup aku beritahukan jawab kiai gumroh lalu katanya kemudian tolong ger jaga pusaka-pusaka itu mungkin ada satu dua orang yang melepaskan diri dari pertempuran dan berusaha untuk mengambil pusaka-pusaka itu langsung dari pelonconnya baik kiai jawab jawab manggada tetapi jika kalian jumpai orang yang berilmu sangat tinggi dan di luar jangkauan kemampuanmu maka tinggalkan saja orang itu jangan kau korbankan nyawamu untuk sesuatu yang bagimu tidak berarti apa-apa manggada dan laksono hampir bersamaan menjawab baiklah kiai kami akan menjaga pusaka-pusaka itu terima kasih nger kiai gumroh menganggu-anggu aku akan menemui orang-orang itu orang-orang itu memang orang-orang berilmu tinggi tetapi aku percaya kepada kawan-kawanku bahwa mereka akan dapat mengimbangi orang-orang yang datang itu semoga yang maha akung melindungi kami dan kalian berdua berkata kiai gumroh sambil melangkah keluar di halaman beberapa orang telah mengepung tiga orang kawan kiai gumroh ketika mereka melihat kiai gumroh maka sebagian dari mereka pun telah menyebab sehingga akhirnya kiai gumroh sehingga akhirnya kiai gumroh berdiri di sebelah ketiga orang kawannya nah berkata kiai windu kusumo jadi kau paksa kami untuk membunuh kalian berempat kami atau kalian yang akan mati berkata kiai gumroh tetapi sebenarnya bukan kebiasaan kami membunuh seseorang siapapun mereka kau tidak usah berpura-pura menjadi orang yang baik hati bersiaplah kalian akan mati kecuali jika kalian menyerahkan pusaka-pusaka itu kiai gumroh menarik nafas dalam-dalam katanya apa boleh buat pertempuran bukan cara yang terbaik untuk memecahkan persoalan tetapi jika kalian memaksa kami untuk melakukannya maka kami tidak akan dapat mengelak sudah tentu bahwa kami tidak akan membiarkan kepala kami kalian pisahkan dari tubuh kami tetapi sebaliknya kami juga tidak akan menyerahkan pusaka-pusaka itu karena aku tidak berhak melakukannya berpuluh kali aku katakan bahwa aku hanya akan menyerahkan kepada orang-orang yang menitipkannya kepada aku alasan yang basi aku muak mendengarnya sekarang bersiaplah untuk mati sementara pusaka-pusaka itu akan jatuh juga ke tangan kami kiai gumroh dan ketiga orang kawannya pun segera mempersiapkan diri sebaik-baiknya mereka berempat menghadap ke empat arah karena kiai windu kusumo dan kawan-kawannya telah mengepung kiai gumroh dan kawan-kawannya dari segala arah pula sebelum kiai windu kusumo mulai menyerang kiai gumroh sempat menghitung orang yang datang ke rumahnya itu semuanya ada tujuh orang tujuh kiai gumroh itu berdesis yah tujuh orang yang memiliki ilmu yang tinggi seorang melawan seorang pun kalian tidak akan dapat berbuat sesuatu apalagi jumlah kami lebih banyak dari jumlah kalian berkata kiai windu kusumo kiai gumroh menarik nafas dalam-dalam katanya ada satu hal yang tidak kau perhitungkan apa aku tahu pasti tingkat kemampuanmu kiai gumroh kundolo memberikan laporan terperinci jawab kiai windu kusumo dengan penuh keyakinan tetapi kiai gumroh menjawab satu hal yang tidak kau perhitungkan justru yang menentukan bahwa yang maha agung dapat berbuat apa saja yang tidak mungkin sekalipun tetapi orang itu tertawa katanya hahaha itu adalah tumpuan orang yang sudah berputus asa orang yang tidak mampu keluar dari kerwutan dan kesulitan atas usaha dan kepercayaannya kepada diri sendiri lalu mencari sandaran apapun yang paling tidak masuk akal sekalipun terkutuklah kalian yang tidak meyakini kuasa yang maha agung baiklah mari kita lihat betapa maha dasyatnya kuasa yang maha agung itu kiai windu kusumo masih tertawa namun kemudian ia memberikan isyarat kepada kawan-kawannya sambil berkata hei kita buktikan kepada mereka bahwa mereka tidak akan dapat bersandar kepada tumpuannya yang disebutnya yang maha agung kuasa dari telenging bumi serta roh dan arwah orang-orang sakti daripada bukan kami akan menunjukkan kepada kalian bahwa sandaran kalian telah lapuk wajah kiai gumroh menjadi merah ia tidak pernah menjadi demikian marahnya seperti saat ini tetapi bagaimanapun juga ia masih tetap mengekang diri dan berpijak pada penalarannya yang terang kepada ketiga orang kawannya ia berkata marilah saudara saudaraku kita berhadapan dengan bayangan dari kuasa kegelapan dan iblis kita akan berusaha menerangi bayangan kelam itu dengan cahaya daripadanya tetapi jika yang harus terjadi justru permusuhan kuasa iblis itu maka agaknya demikianlah yang harus terjadi mereka agaknya mengira bahwa kekuatan terang dari yang maha agung itu tidak masuk akal dalam mereka tetapi mereka justru beralaskan kuasa iblis yang menurut mereka masuk akal tentu karena kami dapat berhubungan langsung dalam sentuhan indera wadak kami tetapi apa yang kau sebut yang maha agung itu sama sekali tidak tidak kami tidak memerlukan sentuhan indera wadak tetapi rabaan jari-jari hati kami dapat menyentuhnya pula tetapi kiai windu kusumo itu tertawa katanya hahaha hahaha satu cerita yang baik untuk dilaporkan kepada panembahan panembahan siapa? bertanya kiai kumroh panembahan siapapun kau tidak akan mengerti jawab kiai windu kusumo kiai kumroh tidak menjawab lagi tetapi berempat mereka sudah siap menghadapi segala kemungkinan sementara itu kiai windu kusumo pun telah memberikan perintah kepada orang-orangnya untuk segera bergerak dalam pada itu kiai kumroh telah bersiap langsung menghadapi kiai windu kusumo sementara ketiga orang kawannya mereka harus berhadapan dengan enam orang pengikut kiai windu kusumo itu sejenak kemudian maka pertempuran itu pun telah terjadi kiai windu kusumo langsung menyerang kiai kumroh dengan karangnya meskipun belum mempergunakan senjatanya sementara itu para pengikutnya pun telah mulai bertempur pula mereka bertempur berpasangan melawan tiga orang kawan kiai kumroh nah bagaimanakah kisah selanjutnya silahkan ikuti terus kisah Arya Manggada pada episode berikutnya sampai jumpa selamat menikmati